Intro Di awal kita diperlihatkan seorang jutawan yang akan menyelenggarakan sebuah turnamen bela diri Ia bernama Gyo San Mani Gyo San mengundang seluruh pertarung kuat yang ada di seluruh dunia untuk ikut serta dalam turnamen bela diri yang ia buat Tak lupa Gyo San juga akan menghadiahkan 100 juta jenny bagi petarung yang dapat memenangkan turnamen bela diri tersebut Satan muncul dengan kapalnya Ia diundang Gyo San sebagai tamu kehormatan karena sudah menjadi juara di turnamen yang dibuat oleh Cell dulu Dan Satan juga dianggap pahlawan karena sudah berhasil mengalahkan Cell Ya movie ini berlatar tak jauh setelah Android Saga ya guys Atau lebih tepatnya setelah Gohan berhasil mengalahkan Cell Di babak pertama pertarungan akan dibuat dengan format battle royale Yang dimana siapapun yang jatuh ke laut menyerah atau dibuat KO akan tereliminasi Ada pun peraturan yang dilarang adalah peserta bela diri dilarang membunuh peserta lain Krilin sebagai ras manusia terkuat pun dengan mudah mengalahkan peserta lain Krilin sangat senang kalau peserta seperti Goku atau Vegeta tidak mengikuti turnamen Namun senyum Krilin menghilang ketika ia mendengar Cici meneriakan Gohan Ditambah dengan Piccolo dan Trunks yang ternyata mengikuti turnamen juga Kini harapan Krilin agar bisa menjuarai turnamen pun seketika sirnah Sama seperti Krilin, Yamcha yang mengetahui Gohan, Trunks, dan Piccolo ikut serta dalam turnamen pun kehilangan semangatnya untuk bertarung Gohan, Trunks, Piccolo, Krilin, dan Tien Sihan berhasil lolos ke babak kedua Di babak kedua mereka akan bertarung satu lawan satu Pertarungan pertama dimulai dari Gohan Gohan dengan mudah menang dari lawannya Berikutnya pertarungan Tien Sihan melawan Trunks Dalam wujud Super Saiyan-nya, Trunks dengan mudah mengalahkan Tien Sihan Berikutnya pertarungan Tien Sihan Berikutnya pertarungan Tien Sihan Pertarungan Tien Sihan Pertarungan selanjutnya, Krilin melawan Piccolo Karena takut, Krilin melakukan sebuah serangan yang asal-asalan Dan itu membuat Piccolo merasa muak Piccolo yang tak menemukan lawan yang layak bagi dirinya pun pergi dari turnamen Alhasil ia dieliminasi Otomatis Krilin pun dianggap sebagai pemenangnya Kini Gohan, Trunks, Krilin dan seorang peserta sumo lolos ke babak berikutnya Di babak ketiga ini, mereka berempat harus menaiki sebuah kendaraan yang akan membawa mereka ke sebuah tempat yang bernama Battlezone Di setiap Battlezone sudah ada anak buah satan yang menunggu Dan bagi siapapun yang paling cepat mengalahkan anak buah satan Lalu kembali ke tempat awal, maka ia adalah pemenang dari turnamen Dan petarung tersebut berhak melawan sang petarung terkuat bumi Dan dialah Mr. Satan Sesampainya di Battlezone, bukannya bertarung dengan anak buah satan Masing-masing dari mereka berempat malah bertemu dengan anak buah bojak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Trunks berhasil mengalahkan Gokua Namun ia diserang oleh bojak Trunks pun pingsan Begita yang merasakan kekuatan yang luar biasa pun pergi menyusul Dengan membawa pedang milik Trunks Sama seperti Begita, Kayo yang berada di alam akhirat pun merasakan ki yang luar biasa Dengan kekuatannya, Kayo bisa langsung mengetahui sumber pancaran energi tersebut Ternyata sumber pancaran energi yang luar biasa itu berasal dari bojak Bojak adalah seorang penjahat yang mengembara ke seluruh galaksi Ia berniat menguasai seluruh alam semesta Bojak tak ragu untuk membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya Maka dari itu, ia disegel oleh seluruh Kayo di galaksi Kayo menyalahkan Goku atas terbukanya segel bojak Sebab alasan bojak muncul kembali Ialah karena ulah Goku yang membawa sel ke tempat milik Kayo Saat sel akan meledakan dirinya Dan itu membuat Kayo tewas dan segel bojak terlepas Namun Goku tak khawatir soal bojak Karena Goku yakin selama ada Gohan di bumi Maka bumi akan baik-baik saja Gohan yang merasakan Ki teman-temannya lenyap Langsung bergegas Di sana ia menemukan Krilin dan Trunks yang sudah dibuat pingsan Bersama anak buahnya, Bojak menampakkan dirinya Di hadapan Gohan, Bojak mengatakan Kalau bumi akan segera menjadi miliknya Dan siapapun yang menentang dirinya Maka ia akan dibunuh Tien dan Yamcha pun telah tiba untuk membantu Gohan Mereka berdua langsung menyerang anak buah Bojak Namun karena daya tempur mereka berdua terlalu rendah Dengan mudah, Tien dan Yamcha dikalahkan Gohan langsung meningkatkan kekuatannya ke mode Super Seiya Zhangya, Bujin, dan Bidou langsung menyerang Gohan secara bersamaan Terima kasih telah menerima Gohan yang memiliki hati yang baik dan tulus Membuatnya ragu saat bertarung Terbukti Gohan hanya bertahan dan menerima serangan saja Berbeda dengan dulu saat bertarung melawan Cell Gohan dipenuhi dengan amarah yang membuatnya Menjadi seseorang yang paling kuat saat turnamen yang dibuat oleh Cell Sekaligus, Gohan adalah karakter di Dragon Ball Baik di manga atau anime yang pertama kali menguasai wujud Super Seiya 2 Bojak pun melemparkan bola energi yang cukup besar ke arah Gohan Namun serangnya tersebut dihalau oleh Piccolo dengan makan ke sapu miliknya Setiap kali nyawa Gohan terancam, Piccolo selalu muncul ya guys Piccolo menyerang Bojak Namun dengan mudah, Bojak mengalahkannya Kini, Trunks telah sadar dari pingsannya Dan ia langsung menolong Piccolo dari Bojak Sang pangeran Seiya, Bejita pun telah tiba Bejita langsung menyerang Bojak Namun sama seperti Piccolo, Bojak terlalu kuat bagi Bejita Terima kasih telah menyerang Bojak Kini, Trunks, Bejita, dan Piccolo sudah tak sadarkan diri Lagi-lagi, Gohan harus menghadapi Bojak berserta anak buahnya Bojak berniat menghabisi Gohan dengan meremukan seluruh Goku yang tak kuat dari tadi melihat putranya dihajar habis-habisan pun Datang dengan teleportasinya dan langsung menyerang Bojak Goku mengatakan pada Gohan Untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya dan jangan ragu untuk menyerang Bojak Sebab, Bojak adalah orang yang sangat jahat dan Gohan adalah satu-satunya orang yang dapat melindungi bumi saat ini Goku pun kembali ke akhirat Setelah mendengar perkataan ayahnya, Gohan langsung berubah kewujud Super Seiya 2-nya Kini, Gohan dipenuhi dengan amarah terhadap Bojak Sambil menghabisi anak buah Bojak Gohan terus melangkah ke arah Bojak dengan dipenuhi amarahnya yang luar biasa Wow Menurut Terima kasih telah menonton! Bojak terus-menerus menyerang Gohan, namun tak ada satupun serangannya yang mampu membuat Gohan terluka. Dengan super kamehameha dan pukulannya, Bojak pun berhasil dikalahkan dan ia tewas saat itu juga. Di akhir, Krillin, Trunks, dan Gohan pun dirawat di rumah sakit dengan ditemani ibu dan teman-temannya. Mereka bangga pada Gohan yang mampu mengalahkan musuh yang bahkan tak dapat dikalahkan Vegeta dan Piccolo. Oke, itulah alur cerita dari Dragon Ball Z Movie Bojak Unbound. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.